Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua adalah Oke, mari kita mulai dari yang pertama Betawin is drinks Drinks artinya minuman Betawin is betawi Jadi minuman khas betawi Ada apa aja miss? The first one yang pertama adalah Look at the picture Kamu lihat gambarnya Ada yang pernah minum atau pernah lihat The name of this drink Nama minuman ini adalah Beerpletok Yes Namanya beerpletok is one of the typical drink From betawi One of salah satu typical drink Minuman khas dari betawi The name itself doesn't mean it contains any alcohol Namanya sendiri Doesn't mean Tidak berarti contains Mengandung alkohol Jadi sejarahnya dulu pada zaman penjajahan Orang-orang Belanda suka ngumpul-ngumpul Nongkrong-nongkrong sambil minum bir Nah, orang Betawi yang pada saat itu ngeliat iri Kayaknya kalau ngumpul-ngumpul sambil minum-minum Emak ya, kata mereka Cuman kan menurut agama itu dilarang minum bir Haram kan? Jadi mereka membuat minuman khas mereka sendiri Yang mereka namakan beerpletok Jadi dimirip-miripin Pake kata beer Nah, kata peletoknya ini berasal dari wadahnya Atau alat-alat penyimpanan bir ini Jadi sebelum dituang Mereka kan disimpan di dalam bambu Bambunya ini dikocok Nah, menghasilkan suara peletok Jadi dinamakan bir peletok itu asalnya dari sana It is made from spices Terbuatnya dari spices atau rempah-rempah Seperti red ginger Atau jahe merah Cinnamon This is cinnamon Kayu manis And then lemon grass Atau serai And then cardamom Atau kapulaga Rasa manis itu dari brown sugar Atau gula merah Dan Laginya It has warm sensation Karena terbuat dari red ginger Atau jahe merah Dan other spices Atau rempah-rempah lainnya Jadi memberikan sensasi yang hangat Ketika diminum And it can overcome insomnia Bisa Menyembuhkan Insomnia Atau susah tidur Oke, itu minuman yang pertama Minuman yang kedua Pernah lihat? Oke, untuk minuman ini Mungkin jarang ya Kalian temukan Di tengah pusat Atau Jakarta Pusat Masih ada Namanya selendang Es selendang mayang Es selendang mayang Is an authentic drink Minuman khas Kenapa namanya selendang? Karena the colors are beautiful like selendang Warnanya ini cantik Dibaratkan seperti warna selendang Ada warna red Merah And then green Bagian bawahnya hijau And then yang tengah-tengah itu white Atau putih It is made from Mung bean flour Bahan utamanya itu Mung bean flour Atau tepung hungkwe Lalu sirupnya terbuat dari Coconut milk Atau santan Dan rasa manisnya Terbuat dari brown sugar Lalu setelah itu tinggal dikasih ais Oke, next Yang ketiga Ah, kalau ini mungkin sering lihat ya Betul Namanya es doger Kalau tadi selendang mayang Agak susah ditemukan di daerah Jakarta Es doger kebalikannya Es doger can be found easily in Jakarta Bisa ditemukan dengan mudah di Jakarta The syrup Atau sirupnya Is made from coconut milk Seperti tipikal minuman khas lainnya Sirupnya terbuat dari santan Dengan red syrup Dengan sirup merah Ada apa saja di dalamnya It contains tape Ini yang kuning Tape from cassava Tape dari singkong Black sticky rice Atau ketan hitam Lalu ada potongan bread Potongan roti Sagu pearl Atau Sagu mutiara yang pink And then jelly Atau agar-agar Biasanya dipotong-potong Ditaruh di dalam satu wadah Diberikan es dogernya Yang warnanya pink ini Lalu diberikan milk Biasanya Betawi ini seberikutnya Pernah lihat? Ini namanya es goyang Kenapa namanya es goyang? Bukan berarti pas lagi minum goyang ya Tapi karena The cart Atau grobaknya ini Grobak esnya ini Chicken Atau digoyang ketika Dalam pembuatannya Jadi ini Kalau kamu lihat dengan Detail Ini ada cetakan esnya Jadi nanti ditaruh Batang Batang seperti ini Batang kayu Lalu dimasukkan adonan es Lalu digoyang sama abangnya Grobaknya Sehingga Esnya jadi bekuk It is made from Coconut milk Terbuat dari Sama dengan yang lainnya Dari santan Sugar Gula Lalu flavors Rasa makanan And then mung bean flour Atau tepung hungkwe It is coated Biasanya setelah jadi Decoated Atau dilapisi Dengan coklat Saus Atau Saus coklat It has many flavors Ada banyak rasanya Seperti Strawberry And then chocolate Coklat Lalu mung beans Rasa Kacang hijau And then durian Dan avocado Atau Alpukat Next Oh kalau ini mah hafal ya Yes This is Es cendol Es cendol Is made from Rice flour Jadi kalau yang lainnya Tadi terbuat dari Tepung hungkwe Atau Mang bean flour Kalau ini terbuatnya Dari rice flour Atau tepung beras Lalu ditambahkan Graded ice Atau es yang diparut Brown sugar syrup Sirup gula merah And then coconut milk syrup Atau sirup santan It tastes fresh Rasanya fresh Segar dari esnya Savory Gurih Dari Kekenat milknya Atau santannya And then sweet Manis dari sugar syrupnya Atau sirup gulanya Oke next Oke ini agak mirip Sama es doger ya Namanya Es campur Es campur is made from Many kinds of fruits Jadi karena Es campur Jadi Ada campuran dari Berbagai macam fruits Buah seperti Avocado Alpukat Jackfruit Nangka And then Kekenat Atau Kelapa Selain dari fruits Dari buah Ditambahkan juga Yang lainnya Seperti Sagu por Sagu mutiara Black grass Jelly Oh ini gak keliatan Disini Cincau Black grass jelly Itu cincau Graded ice Atau es Serut Lalu Coconut milk Santan Dan sugar syrup Tapi ini biasanya Bukan sirup Gula merah ya Oke That's all about Betawinese drink Sudah selesai Tadi kita bahas Tentang minuman Mana khas dari Betawi And then The second one Yang kedua adalah Expressing Like And dislike Mengungkapkan Rasa suka Dan Tidak suka Oke Go Let's get this table Oke Jadi Dibagi Menurut subjeknya Atau orangnya Ada I Saya You Kamu We Kalian They Mereka He Dia laki-laki She Dia perempuan Dan It Dia benda atau hewan Kenapa miskotakin begini? Karena tergantung subjeknya Jika subjeknya di golongan pertama Si golongan I U I D Atau subjek yang plural Banyak Sukanya cukup like saja Tapi jika subjeknya singular Atau satu Seperti he She It Like-nya harus menggunakan S Remember Kalau subjeknya banyak Without S Tanpa S Kalau subjeknya singular You have to put S Tambahkan S Dan untuk rasa tidak suka Si I I I D Atau si plural subjek Subjek yang banyak Menggunakan don't Don't like Sementara untuk yang singular Seperti he She It Menggunakan doesn't And remember Setelah kata don't Atau doesn't like Tidak boleh tambahkan S lagi Jadi cukup doesn't like Jadi I like You like We like They like Dan untuk tidak suka I don't like You don't like We don't like Dan they don't like Untuk yang singular Satu He likes She likes And it likes Untuk tidak sukanya He doesn't like She doesn't like And it doesn't like Let's practice Kita latihan deh Biar kalian paham Oke Misalnya ada soal seperti ini Aisyah Like Atau likes Remember Aisyahnya satu orang Tadi kata miss Kalau satu orang With S Or without S Menggunakan S Atau tanpa S Yes That's right We use S Tambahkan S Likes Jadi untuk satu orang Pilihnya ada S Nah Bagaimana jika Aisyah ada temannya Aisyah N Jihan Karena sudah lebih Dari satu orang Atau kita Sebut banyak Maka Tidak boleh pakai S Jadi cukup Like Bagaimana Kalau tidak suka Mamat Tidak suka Beerpletok Mamat satu orang Jadi bukan Don't like Tapi Doesn't like Mamat Doesn't like Beerpletok Mamat ada temannya Di sini Mamat and Udin Karena lebih dari satu Berarti mamat Don't like Got it? Paham? Next Oke ini ada beberapa Pertanyaan yang menunjukkan Expressing like and dislike Yang pertama What kind of drink is that? Kind itu artinya jenis Jenis minuman apa? That itu Jenis minuman apa itu? Ask the name of Kind of the drink Jadi kalau ada pertanyaan ini Berarti dia nanyain name Nama Atau kind Jenis dari minuman itu For example Aisyah nanya What kind of drink is that? Jenis minuman apa itu? Nah Karena menanyakan jenis Jadi tidak mungkin jawabannya No I don't like Yes I like Tapi jawabannya That is Es campur Itu es campur Sebutin namanya Bagaimana jika pertanyaannya What kind of drink do you like? Agak mirip nih Tapi ini tambahkan Do you like? Itu berarti You are asking the name Nama atau kind Jenis dari favorite drink Minuman favorite Ada kata like Berarti favorite ya For example Aisyah nanya What kind of drink do you like? Jenis minuman apa yang kamu suka? Nah kira-kira mana jawabannya? Berarti ada yang harus ada one sure like-nya Berarti I like beer beto Setelah ada kata like Disebutin nama minumannya Pertanyaan berikutnya Kalau ada pertanyaannya Do you like? Saja Itu ask Menanyakan if Apakah you like? Kamu suka? Jenis minuman tersebut Or not? Atau tidak? Contoh Aisyah ask Do you like ice candle? Kamu suka ice candle? Apakah kamu suka ice candle? Nah berarti jawabannya Tidak mungkin That is a campur Atau I like beer peletok Kemungkinannya no Atau yes Karena disini ada kata My favorite drink Atau minuman favorit saya Maka sudah pasti jawabannya Yes Oke That's all about our Lesson today Our discussion today Semoga kalian paham Mengenai Macam-macam minuman betawi Dan bagaimana Mengekspresikan rasa suka Dan tidak suka Menurut subyeknya I hope you understand Misah harap kalian paham Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Thank you for watching